Hai kali ini saya akan mengulas dan juga mungkin nanti jadi tutorial mudah-mudahan masih tentang bau penggf-triple 8s ya yang seperti ini yang murah meriah tanpa layar kita tahu bahwa HT ini bawaan pabrik karena disetting UHF dan pernah saya sampaikan tutorialnya bahwa ini bisa disetting juga untuk VHF ya asal antenanya kalau pakai transmit diganti dengan antena VHF atau yang dual band nah kali ini saya akan mengulas apakah juga bisa ya hati bau penggf-triple 8s ini disetting duplek crossband artinya eh inputnya UHF outputnya PHF atau sebaliknya inputnya PHF atau outputnya UHF ya kita akan coba buktikan ya seperti biasa kita mulai tak pasang kabel datanya ini kita colokan seperti biasa ke laptop atau PC terserah teman-teman punya apa kemudian seperti biasa saya menggunakan ini ya teman-teman yang ini software universal chip ya kita buka Oke kita sudah lihat nih tampilannya Oke kita klik ups buram ya oke kita klik radio seperti biasa kemudian kita baca dulu download forum radio kemudian ini kita cek klik portnya kemudian kita klik ok oh saya lupa ini belum dihidupkan jangan lupa ininya dihidupkan dulu ya teman-teman kita ulangi teman-teman radio kita klik ok ya sedang membaca mohon maaf ini kalau layarnya agak terganggu kalau melihat ke PC biasanya seperti ini Oke kita lihat teman-teman ini masih saya setting yang awal ya dimana yang kalau teman-teman lihat teman-teman yang lainnya masih menggunakan frekuensi standar dan channel 15 dan 16 saya kita akan merubah frekuensi atau channel 13 ini Oke channel 13 ini akan saya coba rubah untuk menduplek frekuensi di crossband ya kita setting ini dihilangkan dulu kita SS nya oke ya ini sudah selesai kalau ini bisa dirubah disini tetapi kalau untuk mengedit atau memasukkan frekuensi itu kita harus masuk ke browser kemudian klik root kemudian yang ini memory ini bisa kita lihat disini browser ya kita cek karena ini yang duplek VHF kita tadi saya mau setting di channel 13 tapi disini tertulis channel 12 ya karena diawali dari 0 ini untuk RX nya atau penerimanya saya akan setting di VHF 143720 ya kemudian untuk tx nya atau mengirimnya saya akan setting di 440250 ya parameter yang lain tidak akan saya rubah seperti ini seperti biasa ya kita coba kita tulis write ya di sini kalau disini belum berubah karena memang di 13 ini belum berubah karena memang belum di upload ya oke kita coba upload to radio kompat masih sama oke 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 kita lihat ya ini berkedip berarti tandanya eh sedang dibaca ya kita ulangi ups oke upload to radio oke 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 sudah selesai kita coba lihat lagi kita download lagi apakah sudah berubah atau belum oke kita akan lihat ktoś oke nih oke oke ini iya iya bisa lihat ini teman-teman mungkin agak kurang kelihatan ya kenapa kebijet kenapa kebijet kita akan lihat di channel 13 apakah berubah atau tidak nah ini channel 13 143720 kemudian kita lihat disini kita lihat di offset ini offset 296530 nah seperti ini berarti ini sudah sudah terbaca sudah berhasil hanya kita akan coba cek kita matikan kemudian kita cabut kembali kita akan cek menggunakan perangkat yang lain terutama untuk saya akan pergunakan perangkat yang lain channelnya pindahkan dulu nah ini cari channel 13 nah ini saya sudah set ini 440250 ini di channel 13 tadi karena TX nya di 440250 coba akan kita lihat transmit buka bisa nah berarti ini ini menyala hijau berarti ini transmit akan saya coba besarkan saya cek 123 321 dicoba cek ini berarti bisa kemudian akan coba saya transmit ini lagi kosong sepertinya untuk frekuensinya frekuensinya sedang pada kosong cek 1 ini ada cek 123 ini berarti saya transmit melalui retiper di UHF kemudian penerimanya di channel THF untuk membuktikannya kita pakai diurek kita pakai diurek saja untuk teman kita setting di diurek oke nanti akan saya transmit di 14 3720 ini untuk mendengarkan ini berarti mendengarkannya saya coba cek 123 321 dicoba cek 123 nah ini berarti menetapkan bahwa settingan berhasil berarti kalau dengan demikian ya HP Bopeng BF SSS ini juga bisa disetting untuk duplek crossband PHF UHF atau sebaliknya UHF PHF ini barusan saya setting transmitnya UHF karena memang antenanya memungkulkan antena UHF jadi aman ketika transmit ini tetap dalam posisi frekuensi UHF tapi pada saat mendengarkan ini disetting dalam frekuensi PHF jadi ternyata cukup luar bisa juga ya ATM murah ini bisa disetting berbagai macam band bahkan sampai dengan crossband ya barangkali itu saja tutorial untuk hari ini buat teman-teman barangkali saja teman-teman memerlukan untuk setting-setting membuat RPU yang crossband atau dan sejenisnya saya kira itu itu saja dulu teman-teman ya terima kasih mohon maaf nih gak belepotan sama banyak yang salah-salah mungkin tadi pada saat setting banyak lupa semoga bermanfaat terima kasih terima kasih Sub indo by broth3rmax